sobat buka box kita berjumpa lagi hari ini terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe yang belum tolong dibantu like dan subscribe nya ya Oke ini kita ketatangan sebuah paket pengirimnya ini era space ya isinya apa kita buka aja ya tusnya agak penyok disini satu sisi agak penyok ya semoga isinya aman ya ini bukanya di atas sini Oke kita sobek segelnya jatuh kayaknya gimana ini ya Oke dalamnya ada ini barengnya sama ini struknya ya nomornya di era space ini ya oke kita buka tabelnya Oh ini dua lapis ya kayaknya ya satu lapis ya tabelnya cukup tebal ya walaupun tadi tusnya di luar penyok seharusnya enggak apa-apa ya harusnya tapi kita lihat dulu oke ini Galaxy S24 ya Galaxy S24 ini ini saya dapat harganya 13 12 juta 999.000 ya untuk satu unit ini ini yang bentar ada tulisannya enggak ya ini yang kalau yang kapasitas berapa nggak ada tulisannya ya di sini ya loh di bawah ya ini ya tulisannya kalau Samsung di bawah belakangnya gini dibuat di Indonesia ya tasnya ini masih segel sampingnya Galaxy S24 ini untuk di bagian bawah ini enggak saya tutupin dulu sebagian ya ini 825 12 ya warnanya ember yellow ya ini ya ini saya dapat yang pre-order jadi di upgrade ke 512 ya kita kita buka ya segelnya ya kita buka segelnya ini cara bukanya gimana ya gini kayaknya di sobek ini juga ya sama ya kita keluarkan unitnya oh ya ini cuma unboxing ya jadi untuk spek dan lain-lain enggak enggak saya cabarkan dan juga enggak ngetes secara detail ya cuma unboxing aja ini unitnya nempel di atas sini ya ini barangnya kacanya tertutup ini segelnya ini bawah ada tulisannya oh ini ejectornya sim cardnya di bawah ya oke ini tandanya apa saya kurang tahu nih kalau ejector yang ini dicoret oh jangan masukin ke yang ke sini ya mungkin ini microphone atau yang lain-lain penampakannya seperti ini ya ini ada emailnya saya tutup sini ember yellow ya seperti ini kita coba Nyalakan ya itu tulisannya Samsung ya terus ini kita tempel tembel di mana kita coba Nyalakan ya itu tulisannya Samsung ya terus ini kita tempel tembel di mana di sini aja di boxnya ini dapatnya apa aja di boxnya ini cuma kabel data sim card ejector kabel data sama kitab-kitab aja ya udah cuma itu aja dapetnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ini ini tulisannya perangkat kabel USB pin ejector dan panduan singkat jadi nggak dapat kepala charger ya oke untuk yang ini nggak bisa dilepas bagian bawahnya ini ya oke cukup bagus ya barangnya ya dia menyala normal saya coba divasi dulu ya sebentar ya untuk setting sudah kita coba di kameranya ya berfungsi nggak oke kameranya berfungsi bisa foto ini zoom oke bisa zoom out juga fungsi ya kameranya ya smooth ya terus untuk suara ya lagi masuk setting sebentar terus masuk ke sound ya mana ya sound ya kita coba suara suara nyala dia kita juga bisa ya oke mantap terus untuk ini tombol-tombol berfungsi normal kita coba untuk speaker ya eh untuk microphone sebentar saya cari aplikasi perekam suara ya aplikasinya apa ya kalau di Samsung saya belum pernah misalnya pake nya Xiaomi ya kita coba dari video aja ya di video ini kita coba video tes tes 123 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 oke berfungsi normal semua ya oke device nya bagus ini sekalian lagi transfer saya tadi dari HP yang lama kesini berfungsi normal dapat kabel datanya Type-C ke Type-C ya bukan USB ke Type-C tapi Type-C ke Type-C tapi kepala chargernya nggak dapat ya datanya go green tapi suruh beli sendiri ya kalau nggak punya chargernya kan jadi tambah mahal dan nggak go green ya oke sekian kejutan ini tentang unboxing Samsung Galaxy S24 ini ya S24 yang biasa ini ya nggak pake plus-plusan oke terimakasih yang sudah menonton jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya dadah